Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi semuanya Sekarang kita akan membahas topik bahasan selanjutnya di manajemen keuangan yaitu interest rates dan bond valuation materinya saya ambil dari textbook kita buku Stephen Ross et al nah ini merupakan aplikasi dari materi sebelumnya yaitu time value of money nah apa yang akan kita pelajari ini ada 7 subtopik yang pertama bonds dan bond valuation kemudian apa saja fitur-fitur dari bonds kemudian ada tentang bond rating lalu beberapa tipe dari bonds atau obligasi kemudian bonds market lalu inflation dan interest rate lalu yang terakhir adalah faktor penentu dari bonds yield langsung ke subtopik yang pertama yaitu bonds dan bonds valuation jadi sebenarnya apa sih obligasi itu nah obligasi itu biasanya adalah disebut juga dengan surat utang surat utang yang dikeluarkan oleh perusahaan nah biasanya di surat utang itu nanti dituliskan tuh berapa par value atau pokok utang dari perusahaan atau issuernya kemudian berapa kupon rate-nya berapa kupon yang akan dibayarkan oleh perusahaan kemudian kapan bonds tersebut jatuh tempo kapan perusahaan akan kembali membayarkan par value atau nilai pokok dari utang yang ada di surat utang tersebut nah itu nah itu beberapa terminologi yang ada di bonds itu yang harus kita mengerti yang tadi yang pertama adalah par value atau fast value ini adalah principal amount ya dia akan dibayarkan kembali saat jatuh tempo disini nah disini ya mirip lah kayak pokok utangnya berapa jadi par value atau fast value itu dituliskan di surat utang tersebut dan akan dibayarkan pada saat jatuh tempo kemudian kupon berapa yang akan dibayarkan oleh issuer kepada bond holdernya jadi interest payment-nya dalam nominal kemudian kalau kupon rate nah disini adalah rate dari kupon jadi kalau disini adalah nominal yang kita terima berapa dolar atau berapa rupiah kalau disini adalah persentase berapa kuponnya yang akan diterima oleh bond holder nah ini rumusnya adalah annual coupon kupon yang nominal disini dibagi dengan fast value-nya dibagi dengan nilai parnya atau nilai pokok utang dari bonds tersebut maturity debt nah disini adalah berapa periode dari bonds tersebut sampai dibayarkan kembali par value-nya jadi berapa jangka waktu tempo dari bonds tersebut kemudian yang terakhir ini adalah ada terminologi yield atau yield to maturity nah disini adalah rate of return required atau berapa sih required return yang dibutuhkan oleh bond holder biasanya ini sesuai dengan market rate berapa rate yang akan didapatkan oleh bond holder kalau dia pegang bonds itu sampai jatuh tempo biasanya sesuai dengan rate yang berlaku di pasar nah ini adalah terminologi yang biasanya itu sering ada kalau kita ngomongin soal bonds lalu sekarang bagaimana sih cara kita menghitung harga bonds tersebut harga wajar bonds tersebut nah logikanya sesuai dengan konsep time value of money ya berarti apa yang mau kita bayarkan hari ini sebenarnya itu semua adalah present value dari semua cash flow yang akan kita terima di masa yang akan datang nah kalau kita beli bonds kita akan terima apa saja kita akan terima kupon cash flow-nya dan kita akan terima par value atau fast value-nya kupon dibayarkan secara reguler sementara par value ini dibayarkan hanya sekali saat jatuh tempo nah karena kupon dibayarkan secara reguler jumlahnya sama berarti kita bisa menggunakan konsep annuity-nya disini jadi bond value atau harga wajar bonds atau berapa nilai mau kita korbankan saat ini investasikan hari ini untuk untuk suatu bonds itu adalah present value annuity dari kupon ini ditambah dengan present value dari lamsam present value lamsam dari par ini karena diterima hanya satu kali saja di saat jatuh tempo nah kalau kalian ingat ketika interest rate itu naik present value akan turun berkebalikan ya nah begitu juga nih untuk bond value karena dia merupakan present value dari cash flow kalau interest rate-nya naik berarti bond price-nya akan turun dan sebaliknya kalau interest rate-nya turun bond price-nya akan naik nah sekarang kita masuk ke contoh soalnya misalnya kita mau menilai bonds ya disini ada bonds dengan kupon rate-nya 10% lalu annual coupon berarti disini kuponnya dibayarkan setahun sekali lalu par value-nya adalah seribu dolar lalu bonds-nya maturity-nya adalah 5 tahun jangka waktu temponya adalah 5 tahun yield to maturity-nya 11% berapa value dari bonds tersebut hari ini kalau kita masukkan ke dalam formulanya berarti kita bisa menggunakan konsep annuity untuk coupon dan lump sum untuk par value kuponnya berapa nih 10% dikali seribu berarti seratus annuity itu present value interest factor annuity rumusnya apa 1 dikurangi 1 dibagi 1 plus R pangkat T dibagi dengan R nah R-nya berapa 11% yang yield to maturity ini ditambah seribu dari fast value-nya dibagi dengan 1 plus R pangkat T T-nya adalah 5 tahun nah jadi bonds value-nya adalah 963,04 nah disini kita bisa lihat ya ketika yield to maturity-nya 11% atau lebih rendah dari eh lebih rendah lebih tinggi dibandingkan coupon rate-nya 10% maka bondsnya akan dijual lebih rendah dari par value-nya nih harga bondsnya 963 kurang dari 1000 nah ini dinamakan dengan discount bonds kalau misalnya kalian lihat ke timeline-nya seperti ini ya nah ini dia di tahun pertama akan kita terima 100 tahun kedua terima 100 tahun ketiga terima 100 tahun keempat terima 100 semua dari kupon dan tahun kelima kita akan terima kupon dan kita akan terima par value lalu kita present value-kan semuanya ke titik 0 ini ini berarti 100 dibagi 11% pangkat 1 100 dibagi 1 plus 11% pangkat 1 ini 100 dibagi 1 plus 11% pangkat 2 100 dibagi 1 plus 11% pangkat 3 dan terakhir 100 dibagi 1 plus 11% pangkat 4 lalu yang tahun kelima 1100 dibagi 1 plus 11% pangkat 5 lalu kita jumlahkan semuanya akan kita dapatkan nilai wajar bonds atau harga bonds adalah 963,04 boleh kita menggunakan timeline seperti ini boleh menggunakan formula tapi kelemahannya kalau kita pakai timeline kalau kita kuponnya atau kita terima kuponnya 10 kali atau maturity 10 tahun berarti kita harus menghitung sampai 10 kali padahal kalau kita menggunakan formula kita hanya cukup mengganti present value interest faktornya hanya sekali saja kita menghitungnya disini jadi lebih efisien kalau menggunakan formula anuitas dibandingkan kita pakai timeline nah sekarang kita akan menghitung bonds dengan nilai itu maturity yang berbeda-beda ini harusnya saya ubahin nanti di materi yang akan saya bagikan karena tidak cuma premium yang kita hitung valuing bonds dengan annual kupon disini nah disini ada bonds annual kuponnya 8% fast value nya 1000 maturity 10 tahun berapa price dari bonds tersebut jika yield to maturity 6% 8% dan 10% kita lihat ketika 6% berarti present value interest factor annuity itu adalah 1 dikurangi 1 dibagi 1 plus 6% di pangkat 10 bagi 6% kemudian present value interest factor 1 dibagi 1 plus 6% pangkat 10 kita masukkan ke ini dikalikan dengan cash flow cash flow untuk annuity berarti kuponnya 8% x 1000 yaitu 80 lalu untuk yang present value interest factor biasa present value lump sum cuma terima sekali cash flow yaitu fast value 1000 disini dapat harga bonds 1147,2 kalau ytm 8% kita masukkan kita masukkan ke formula disini berarti 1 dikurangi 1 dibagi 1 plus 8% pangkat 10 dibagi 8% lalu dikalikan dengan kuponnya yaitu 8% x 1000 ditambah 1000 yaitu fast value dibagi 1 plus R 1 plus 8% pangkat 10 yaitu nilainya pas seperti par value yaitu 1000 yang terakhir ketika ytm 10% berarti disini kita ganti R dengan 10% disini ini 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 harusnya ini 0,1 10% nah ini harusnya bukan 1,11 tapi 1,10 ini nilainya adalah 877,1 dolar nah kalau kita lihat disini sudah mulai terlihat ada polanya ketika ytm kurang dari kupon ketika ytm sama dengan kupon ketika ytm lebih besar dari kupon berapa harga bond tersebut ketika ytm sama dengan kupon red par value akan sama dengan bond price dia dijual at par disini lalu ketika ytm lebih besar dari kupon red berarti par value akan lebih besar dari bond price tadi nah ini disebut dengan discount bonds nah lalu disini ketika ytm kurang dari kupon red berarti par value kurang dari bond price ini disebut premium bond discount bond artinya harga bonds kurang dari par value premium bond harga bonds lebih besar dari par value nah logikanya seperti apa kita lihat disini ya untuk yang premium terlebih dahulu disini ketika yield yang berlaku di pasar 10% sementara bond issuer atau perusahaan yang mengeluarkan bond hanya bisa memberikan interest payment yaitu 8% nah berarti harusnya ada adjustment ya harusnya si apa namanya itu bonds ini akan laku ketika dia bisa memberikan total return kepada investor itu per tahun itu sama dengan return yang berlaku di pasar yaitu 10% tapi dia kan cuma bisa bayar 8% adjustment nya dimana adjustment nya adalah pas nanti di jatuh tempo dia membayarkan 1000 jadi yang dikorbankan oleh bond holder nya yang mau membeli bond itu sekarang itu gak harus 1000 tapi dia di harga discount 877,1 nah jadi disini ada adjustment dari return nya yaitu kita hanya mengeluarkan 877,1 saat ini untuk memperoleh 1000 dolar di masa yang akan datang jadi selain kita menerima 8% dari interest payment dari si bond issuer kita akan menerima tingkat pengembalian lebih besar dibandingkan nilai yang kita investasikan jadi in total kalau dia beli bond ini walaupun interest payment nya cuma 8% tapi total return per tahun tahunnya itu tetap sama dengan return pasarnya itu 10% disini nah ketika ytm nya 8% berarti return yang kita terima setiap tahunnya sama persis dengan interest payment yang dibayarkan oleh perusahaan berarti tidak perlu ada adjustment dari nilai investasi kita kita investasikan 1000 saat ini nanti di jatuh tempo kita juga akan terima 1000 dolar nah ketika ytm nya 6% jadi di pasar itu sebenarnya return cuma 6% tapi perusahaan bond holdernya mampu bayar interest payment sampai 8% nah berarti kan semua investor akan berlomba-lomba untuk mengejar bonds ini pasti harganya akan naik harganya naik sampai berapa sampai 1147,2 dari nilai value-nya ini jadi disini adjustment dia menginvestasikan 1147,2 nanti dia hanya terima 1000 jadi total return yang diterima oleh investor setiap tahunnya bukan 8% tapi setiap tahunnya dia hanya menerima return 6% sesuai dengan return pasar karena itu dia mengorbankan lebih banyak uang saat ini untuk menerima 1000 dolar pada saat tempoh dan menerima kupon payment setiap tahunnya kalau dibikin grafik seperti ini grafiknya hubungan antara bond price dengan yield to maturity dengan bond karakteristik contohnya maturity 10 tahun lalu kupon rate 8% par value 1000 dolar semakin tinggi YTM semakin tinggi semakin rendah bond price ini adalah rangkumannya dari formula bond pricing bond value nya adalah kupon dikali present value interest factor annuity 1 dikurangi 1 dibagi 1 plus R pangkat T bagi R ditambah future value yaitu par value dibagi dengan 1 plus R pangkat T contoh 7.1 misalnya bond kupon rate 14% kemudian si owner bond holder akan mendapatkan 140 dolar dalam waktu 1 tahun tapi 140 dolar ini dibayarkan 2 kali jadi 70 dolar setiap kali pembayaran pembayaran kuponnya adalah semi annual yield to maturity yang di quote itu adalah 16% bond nya itu jatuh tempo dalam waktu 7 tahun yang perlu kita ingat adalah bond yield quotation itu biasanya dalam bentuk annual yaitu annual percentage rate harus ingat lagi ya balik ke konsep compounding disini karena disini compoundingnya adalah semi annual per semester disini nah untuk ini yield to maturity nya yang kita gunakan juga harus dalam bentuk yield to maturity per semester ini harus dibagi 2 disini 16% kemudian maturity nya periode compoundingnya juga harus dikali 2 karena kan 7 tahun itu kalau dalam bentuk semester itu adalah 14 semester nah pertanyaannya berapa par value nya par value nya kalau kita lihat disini ya kupon rate nya 14% sehingga mendapatkan nominal kuponnya 140 dollar berarti par value nya berapa 100% dibagi 14 persen dikali 140 dollar yaitu 1000 dollar berapa banyak kupon yang akan kita dapatkan nah karena maturity nya 7 tahun dan dalam setahun kita mendapatkan 2 kali kupon berarti total kupon yang akan kita dapatkan adalah 14 kali pembayaran kemudian berapa semi-annual kupon payment nya nah tadi 140 dibagi 2 atau 70 dollar berapa semi-annual yield nya yield nya quotation nya dalam tahunan karena kita semi-annual berarti 16% bagi 2 yaitu 8% nah pertanyaannya berapa sih bond price nya bond price nya berarti present value dari annuity nya ditambah present value dari par value nya dari annuity disini nah kita harus masukkan karena compounding nya itu semi-annual berarti kupon nya itu adalah kupon payment yang semi-annual 70 dikali 1 dikurangi 1 dibagi 1 plus 8% ytm yang semi-annual pangkat 14 14 ini adalah periode periode compounding nya 14 kali dibagi dengan R nya 8% ditambah 1000 dibagi 1 plus 8% pangkat 14 yaitu 917,56 ini udah kelihatan ya ketika ytm nya 16% lebih tinggi dari kupon nya yaitu 14% dia pasti akan dijual dalam discount ini adalah kalau misalnya ini adalah risiko kalau misalnya kita membeli bonds disini ada yang namanya interest rate risk jadi apa sih interest rate risk itu adalah risiko dari bond owner nya karena fluktuasi suku bunga jadi berapa sih perubahkan risiko yang diterima risiko dari bond owner itu adalah risiko dari perubahan harga kalau misalnya kita udah punya udah beli bonds mungkin harga bonds akan naik mungkin harga bonds akan turun naik turunnya harga bonds tersebut bisa dipengaruhi karena perubahan interest rate disini nah kalau berarti untuk bond holder itu dia bisa mendapatkan keuntungan kalau misalnya harganya naik dia bisa jual lebih tinggi dan kalau dia bonds price nya turun dia akan menderita kerugian karena dia menjual bonds yang lebih rendah disini nah ini risiko ini sensitivitas perubahan harga karena perubahan interest rate risk ini dipengaruhi oleh dua hal yaitu yang pertama jangka waktu temponya atau time to maturity yang kedua adalah kupon rate nya untuk yang time to maturity disini dengan catatan hal lainnya konstan setres paribus semakin tinggi semakin lama jatuh tempo semakin tinggi interest rate risk nya semakin tinggi risiko suku bolanya lalu untuk yang kupon rate semuanya konstan seter list paribus semakin rendah kupon rate semakin tinggi pula risiko suku bunga nya lebih gampang kalau kita lihat yang pertama lihat grafiknya disini ini interest rate risk karena dipengaruhi time to maturity greater interest rate risk jadi harusnya ini ya lebih lengkapnya greater longer time to maturity greater interest rate risk disini nah ini contohnya nih kurva ini contohnya kupon rate nya 10% par value 1000 dolar ini dihitung nih ketika interest rate 5% harga bonusnya untuk time to maturity yang setahun 1047 yang 30 tahun 1768 62 ketika interest rate 10% ini pasti harganya sama dengan par value karena interest rate sama dengan kupon rate disini jadi harganya sama 1000 ketika interest rate 15% ini harga bond maturity setahun ini yang 30 tahun ketika interest rate menjadi 20 ini harga bond maturity setahun ini yang 30 tahun kita gambarkan dalam bentuk kurva nah kita lihat nih untuk bond yang dibandingkan itu bond dengan maturity 1 tahun dan bond maturity 30 tahun biar ekstrim disini untuk yang maturity setahun ketika interest rate 5% harganya 1047,62 ketika interest rate naik 10% ternyata harga bond hanya berkurang dari 1047 menjadi 1000 dolar hanya berkurang 47 dolar disini 47 dolar itu berarti perubahan sangat sedikit dibandingkan 1047 ini kita bandingkan dengan bond yang jangka waktu tempohnya 30 tahun tadi bond itu ketika interest rate 5% harganya 1768,62 ketika interest rate naik 10% langsung turun menjadi 1000 dolar berarti perubahannya berapa perubahannya 768 dolar disini ini kalau dilihat hampir setengahnya turunnya walaupun sampai 50% disini jadi kelihatan sensitivitas harga bond price ini kalau ada perubahan interest rate untuk bond dengan jangka waktu lebih panjang itu lebih sensitif dibandingkan bond yang jangka waktu lebih pendek berarti risikonya akan semakin besar untuk bond dengan tenor yang lebih tinggi sekarang faktor yang kedua ini adalah coupon rate disebutkan bahwa semakin rendah coupon rate semakin tinggi interest rate risknya nah disini contohnya adalah bond dengan maturity 10 tahun lalu parvary 1000 kita lihat ini perubahan interest rate ini perubahan harganya nah kita cek interest rate risknya berapa persen sensitivitas perubahan harganya itu karena ada perubahan sensitivitas perubahan harganya karena ada perubahan suku bunga berapa nah ini sudah kita cari ya pakai excel disini ini harganya nah kita lihat nih untuk interest rate listnya untuk bonds dengan coupon rate 1% coupon rate yang lebih rendah kita lihat nih kalau dia dari 2% naik ke 4% harganya turun 17% disini turun 16% dan seterusnya kalau harganya dari 18% menjadi 20% ini harganya kalau interest rate naik dari 18% menjadi 20% interest rate bond price turun 14% bandingkan dengan coupon rate yang 30% disini nah ketika rate dari 2% naik 4% dia turun 12% nah dan seterusnya nih ketika naik dari 18% ke 20% dia hanya turun 8% jadi lebih tinggi risiko bonds yang coupon rate nya lebih rendah disini jadi lower coupon rate greater interest rate risk disini perubahannya lebih besar dibandingkan bonds dengan coupon rate yang lebih tinggi lalu kita masuk bagaimana sih cara menghitung yield to maturity tadi kan kita menghitung bond price nya sudah sekarang bagaimana cara menghitung yield to maturity nya nah yield to maturity ini sebenarnya rate yang kita dapatkan dari current bond price jadi bond price saat ini kalau kita beli bond price saat ini berapa sih yield yang akan kita dapatkan kalau kita pegang terus bond tersebut sampai jatuh temponya berapa return yang kita dapatkan nah ini mencari yield to maturity ini sebenarnya kalau secara manual itu trial and error yang sudah kita bahas di materi time value of money kemarin kita pakai interpolasi disini kalau kita kerjakan secara manual disini nah ini prosesnya sama dengan menemukan R ketika kita mencari kita pakai nvt saya sama waktu kita time value of money kemarin tapi kalau kita punya financial calculator atau kita nanti bahas ya nanti mengejar dengan excel itu gak perlu nl tinggal kita masukkan nnya berapa maturity nya berapa present value nya berapa lalu payment nya berapa cash flow yang kita terima secara regular berapa future value nya berapa nah yang perlu kita ingat bahwa payment dan future value itu dia tandanya sama ya biasanya positif ya karena dianggap kita menerima cash flow lalu present value nya tandanya harus negatif karena kita dianggap mengeluarkan cash flow ini contohnya nih kita ada bonds annual corporate nya 10% lalu time to maturity nya 15 tahun kemudian part value 1000 dolar current price nya adalah 928,09 nah berapa sih yield to maturity nya yang kita pasti bisa tahu langsung adalah apakah dia kurang lebih atau kurang dari 10% bisa langsung kita tahu nih nah disini ya harganya discount disini discount nya lebih rendah dari part value berarti yield to maturity nya pasti lebih tinggi dibandingkan kupon nya nih disini pasti lebih tinggi dibandingkan 10% nah kalau masukkan pakai kalkulator finansial tinggal kita input aja nih disini nih value nya kita minus future value 1000 payment nya adalah kupon nya positif tandanya compute kita tekan compute interest di bagi lambang ini ya ini akan kita dapatkan yield nya adalah 11% interest atau yield maksudnya akan kita dapatkan yield cuma maturity nya 11% tidak perlu trial and error tidak perlu interpolasi nah kalau misalnya kita manual gimana kita cek pakai excel nya disini ya find ytm disini kita ke atas dulu nah ini ya ini par nya 1000 coupon rate nya tadi 10% ya disebutkan nah lalu kita cek cek nih disini rate nya berapa sih kita coba coba dulu saya coba 11,5% 11,5% ya karena tadi kan kita sudah dapat perbandingan tuh eh kita sudah dapat ancang-ancang 11% kemudian maturity nya 15 tahun nah kita cari nih present interest faktor n ut nya nih 1 dibagi 1 1 dikurangi 1 dibagi 1 plus R pangkat T dibagi R lalu present value interest factor nya berarti 1 dibagi 1 plus R pangkat T disini ini kuponnya berapa kuponnya adalah 10% dikali 1000 ini 100 par nya 1000 yang disini berarti total present value kuponnya present value interest factor annuity dikali kuponnya adalah ini present value par nya adalah present value interest factor dikalikan dengan par nya price nya adalah 895,05 nah kita bikin ya perbandingannya nah ini ya ini present value nya ini nilai R nya disini nah yang kita tahu ya target kita yang ini ya 928 yang ada di soal ya 928,09 berapa sih R nya tau YTM nya yang pasti kita tahu ketika YTM sama dengan kupon dia pasti dijual pada saat par berarti kita udah pasti dapet satu nilai disini yaitu par value nah satu lagi nilai yang kita perkilakan disini yang tadi 11,5% nah nilainya adalah 895,05 kita interpolasi trial and error seperti yang sudah saya jelaskan di konsep time value money ini boleh seperti apa aja perbandingannya terselah kalian asal perbandingan yield nya sama dengan perbandingan present value nya ini misalnya saya bikin perbandingannya 11,5 dikurangi 10% dibagi 11,5 dikurangi X nya nah karena disini 11,5 berarti present value nya adalah 895,05 lalu dikurangi ini 10% berarti 1000 nah ini masih sama 895,05 dikurangi ini X nya itu adalah 928,09 oke kita kerjakan secara aljabar matematik biasa dapatlah X nya itu adalah 11,03% dengan cara interpolasi disini ya mendekati 11% akan lebih precise kalau misalnya kita kecilin jarak antara ini nya ini 11,5 ini 10% misalnya kita kecilin menjadi 11,1% misalnya ini akan semakin mendekati 11% nanti nilai interpolasi nya kita balik lagi ke materi nah kalau tadi kan dia itu kupon kuponnya itu dibayarkan setiap tahun sekali kalau ini gimana kalau mencari YTM tapi kuponnya semi-anual nah disini ya 10% kupon semi-anual fast value nya atau par value 1000 dolar lalu maturity nya 20 tahun dan dijual di harga 1197,93 nah pertanyaan pertama ini bisa langsung dijawab nih apakah YTM nya lebih atau kurang dari 10% nah kita bandingkan nih kita lihat nih disini ini kan dijualnya premium ya lebih tinggi daripada par value nya nah sudah pasti yield to maturity nya akan lebih rendah dibandingkan kupon rate nya akan lebih rendah dari 10% disini ya berapa itu kalau disini sudah pakai kapotas finansial ternyata dia ada 8% 8% kurang dari 10% what is semi-anual kupon payment nah berarti karena kupon rate nya 10% dan dia semi-anual berarti dalam sekali terima kupon kita akan dapat berapa 10% dikali 1000 dibagi 2 atau 10% bagi 2 kali 1000 yaitu kita akan mendapatkan 50 dolar nah kemudian berapa banyak period nya banyak period nya karena disini maturity nya 20 tahun dalam semi-anual berarti 20 kali 240 berarti n nya 40 lalu present value nya harganya 1197,93 payment nya 50 kupon payment nya future value nya 1000 lalu compute interest atau yield nya yaitu dapat 4% nah karena yield to maturity itu harus di quote dalam satuan APR annual percentage lab berarti kita kalikan ytm nya adalah 4% kali 2 yaitu 8% bagaimana kalau misalnya kita cari pakai manual interpolasi disini ini ya yang semi-anual ini yang semi-anual ini untuk nilai par nya 1000 kita ke sini dulu deh perbandingannya yang kita tahu pasti adalah ketika R nya itu sama persis dengan kupon rate nya ini karena semi-anual kita bagi dulu ya 5% berarti kupon rate nya adalah 10% bagi 2 5% pasti dia itu present value nya sama dengan par value nya disini 1000 kemudian yang kita targetkan itu adalah yang dijual di pasar harga saat ini adalah 1197,93 ini berapa sih ytm nya kan ini yang ditanyakan kita perlu satu lagi perbandingan agar bisa mengerjakan interpolasi nya nah saya masukkan disini nilainya 8,2% karena tadi ancang-ancangnya kan udah tahu tadi ytm nya 8% jadi sekitar 8,2% saya masukkan nah ini di adjust dulu untuk kupon rate nya menjadi 5% untuk maturity nya bagi 2 menjadi 4,1% untuk maturity nya dikali 2 karena ada 40 kali pembayaran kupon nah lalu masukkan ke formulanya akan didapatkan bahwa harganya menjadi 1175,51 oke disini kita apa namanya itu kita ini kan interpolasi trial dan error ini perbandingannya boleh yang mana saja kalian mau bandingkan disini kosem 4,1 dikurangi ini lalu 4,1 dikurangi X disini nah berarti kalau 4,1 disini juga harus present value yang 4,1% berarti 1175,51 dikurangi 5% ini 1000 ini masih sama 1175,51 dikurangi X yang menjadi target kita yaitu 1197,93 kerjakan secara manual biasa ya nah X nya akan dapatlah 3,99% nah ini baru yang semi annual YTM nya harus dalam annual percentage rate nya yaitu kita kalikan nih 3,99% kali 2 yaitu 7,97% nah ini kalau kita mengerjakan dengan cara interpolasi jadi dia dari mengerjakan menggunakan Excel maupun yang kota finansia akan terjadi perbedaan tapi perbedanya tidak akan banyak disini ya balik lagi ke materi nah ini adalah rangkuman dari yang kita pelajari tadi kalau kita mencari bond value dan kalau kita mencari yield nya nah lalu mencari yield ini bisa juga kalau kita sudah ketahui current yield nya disini nah kalau kita kalau ada yang bilang tuh current yield nya berapa jadi apa sih sebenarnya current yield dan apa bedanya dengan yield to maturity disini current yield itu adalah annual coupon dibagi dengan price price saat ini ya annual coupon dibagi dengan price sementara yield to maturity itu bisa dilihat dari current yield ditambah dengan capital gains yield nya jadi kita bisa cari yield to maturity dari current yield ini contoh nih kita punya bond 10% pembayaran kuponnya lalu semi annual face value nya atau par value nya 1000 dolar maturity nya 20 tahun harga saat ini ada 1197,93 ini contoh sebelumnya ya current yield nya saat ini berarti annual coupon nya berapa 10% dikali dengan 1000 annual coupon nya berarti 10% dikali 1000 yaitu 100 dibagi dengan harga saat ini dibagi 1197,93 yaitu dapatlah 8,35% current yield nya nah price in one year kita asumsikan tidak ada perubahan di year to maturity nya menjadi 1193,68 dari mana dapat ini kita kerjakan pakai excel ya tadi kita ketahui bahwa YTM nya itu adalah 8% disini yang pakai rokotor finansial tadi ini kita pindahkan dulu par value nya 1000 lalu coupon rate nya 10% yang annual R nya 8% tadi YTM nya lalu tadi kan disebutkan bahwa maturity nya 20 tahun setahun lagi nilai nilai jual bonds nya berapa nah berarti maturity nya berkurang yang tadi 20 tahun sekarang menjadi 19 tahun berarti sekarang berapa periode kita menerima coupon nya atau berapa periode compounding nya menjadi 19x2 yaitu 38 kita masukkan ke formula nya dapatlah price nya adalah 1193,68 nah harga setahun yang akan datang itu adalah 1193,68 sama ya seperti disini 1193,68 berarti dari sini kita punya capital gain yang tadinya capital gain tapi minus yang tadinya kita beli 1197,93 sekarang turun menjadi 193,68 nah ini kita capital gain nya berarti yang ini cash flow T plus 1 nya ini cash flow setahun yang akan datang dikurangi dengan cash flow saat ini modalnya dibagi dengan modal kita yaitu minus 0,35% ytm nya 8,35% current yield ini ya current yield ditambah capital gain berarti 8,35% plus minus 0,35 berarti dikurangi 0,35% sama dengan 8% jadi sama jadi sama seperti ytm yang kita hitung sebelumnya menggunakan kalkulator finansial disini ya jadi disini kalau kita beli bonds ini kita akan mendapatkan current yield nya lebih tinggi dari ytm nah ini ya 8,30% tapi total overall ytm kita nanti akan balik lagi menjadi 8% kalau kita jual bonds ini setahun yang akan datang disini nah tadi kita udah membahas mencari ytm pakai kalkulator finansial lalu kita pakai cara manual interpolasi nah excel juga sudah menyediakan sebenarnya formula untuk mencari baik price bonds nya bond price nya maupun yield dari bonds itu disini ini formulanya untuk menghitung harga price lalu settlement maturity rate yield lalu redemption frequency basis ini formulanya disini yield juga seperti itu disini berarti karena yang dicari adalah yield disini diganti dengan price yang dicari price ini yield disini settlement maturity ini dia adalah actual date jadi dalam bentuk tanggal disini jadi kita kondisikan tanggal nya itu kalau kita tanggal settlement sama maturity itu sama kita kurangin atau kita jadikan period itu sama dengan maturity nya time to maturity nya nah sementara redemption dan price ini redemption ini kupon nya dan price ini dia di input nya bukan dalam bentuk dollar tapi dalam bentuk percent dari part value contohnya seperti apa contohnya langsung kita lihat di excel ya ini pertama kita bond price disini ya ini ada bond price 25 tahun maturity nya kemudian kupon rate nya 9% kupon nya dibayarkan semi annual berarti frekuensi nya dalam setahun ada 2x yield to maturity 8% kalau part value nya 100 dollar berapa current price nah disini ya ini kita masukkan misalnya anggap lah settlement date nya itu adalah 15 maret 2004 nah berarti disini untuk maturity nya supaya dia 25 tahun ini juga tetap 15 maret tapi disini yang tadinya 2004 menjadi 2029 25 tahun intinya time to maturity nya kupon rate 9% masukkan dalam persentase kan tadi dibilang redemption dan price dalam bentuk percentage ytm nya dia adalah 8% ini juga annual rate semuanya annual rate jadi adjustment nya nanti pas disini nih di frekuensi disini fast value nya 100 nah ini adalah percent of par nya disini yaitu 100% disini ya lalu disini kupon per year nya adalah 2 karena semi annual dan setahun terima 2 kali kupon price nya nah kita masukkan nih rumus yang disini price sama dengan price buka kurung settlement maturity lalu lalu disini apa namanya itu kupon rate atau redemption nya dalam bentuk percentage kemudian disini yield nya lalu fast value lalu disini adalah frekuensi dari kupon nya yaitu dalam setahun ada berapa kali 2 kali dapatlah price 110,74 satu satu ini dalam bentuk percentage of par kalau misalnya par value nya 1000 berarti harga bonds nya adalah 1107,41 nah karena kan ini kan percentage dari par kalau par nya 100 berarti benar nih 110,74 dolar nah ini bond price kalau yield disini dia contohnya ya kalau disini price nya yang sudah diketahui yield nya yang ditanyakan nah ini maturity masih sama 25% tapi coupon rate nya 9% dia juga semianuali kalau disini current price 950 kalau par value nya oh sorry ya disini harusnya par value nya gak mungkin 100 disini par value nya adalah 1000 nah ya karena kan dijualnya 950 berapa yield to maturity nya nah kita tulis disini ya ini kita anggap misalnya 15 Maret boleh kalian taruh nilai lain boleh tanggal lain intinya time maturity nya 25 tahun disini ini 2024 ini 2004 ini 2029 coupon rate nya 9% annual coupon rate lalu bond price nya adalah persentase dari par nya yaitu 95% disini 950 dibagi 1000 yaitu 95% fast value nya persentase of part pasti 100% disini coupon per year nya dalam setahun ada 2 kali pembayaran coupon kalau misalnya dalam tahun itu ada sekali pembayaran coupon kuponnya gak semenual tuh isinya 1 disini yield to maturity nah yield to maturity tinggal masuk ini masuk ini yaitu yield sama dengan yield lalu settlement kemudian maturity kemudian coupon rate kemudian disini adalah bond price lalu fast value lalu frekuensi disini nah ini dalam bentuk persentase yield to maturity ini adalah formula yang disediakan Excel nah kalau formula time value of money biasa yang kita udah bahas sebelumnya bisa juga sebenarnya nih contohnya bond maturity nya 25 tahun kemudian coupon rate nya 9% lalu coupon nya paid nya semi-annual year to maturity 8% kalau par value nya 100 dollar berapa current price nya disini oke rate nya langsung kita masukkan yang semi-annual ya karena untuk formula time value of money yang biasa ini pakai formula min pv ini dia tidak ada adjustment yang frekuensinya lagi disini yaitu 4% 8% bagi 2 ampere nya berapa periode kita periode compounding nya yaitu 25 x 2 50 payment nya kupon nya kita dapat berapa disini nah disini perbedaannya dengan formula yang sebelumnya tadi formula price yang kita bahas tadi ini dalam bentuk nominal disini yaitu 9% dikali 100 dibagi 2 disini ya lalu future value atau par value 100 dollar price nya adalah kita pakai formula minus pv minus ini hanya untuk tanda bahwa kita mengeluarkan cash flow yaitu ini rate kemudian koma ampere nya lalu kita koma lagi payment nya koma future value nya nah kalau untuk mencari yield nya seperti apa bisa kita pakai formula kita bahas di time value of money itu itu ini dia formulanya ya rate kalau disini formulanya pv kalau disini rate contohnya apa disini maturity masih sama 25 tahun coupon rate nya 9% lalu dibayarkan semi annual karang price nya 950 nah disini par value nya 1000 ya par value nya 1000 berapa yield to maturity nya disini nah lihat disini ampere nya berapa periode compounding nya 50 ya 25 kali 2 karena semi annual payment nya payment nya disini 9% dikali 100 bagi 2 disini lalu disini present value nya nah disini kita masukin ini aja ini kali 1000 misalnya ini kali kali 1000 misalnya kalau kita tidak perlu masukkan nah ini berapa harga feature value nya adalah 950 lalu face value nya adalah 1000 disini yang kita keluarkan 950 dollar lalu feature value nya adalah 1000 atau parvai 1000 berapa ytm nya ytm nya adalah ini kita ini yang dikali 2 ini harusnya formulanya R biasa dulu ya misalnya R biasa formulanya nih kita jangan kali 2 dulu nih sama dengan red sama dengan red ini lalu koma ini payment koma lagi ini koma lagi future value nah ini adalah red masih dalam bentuk semi annual nya nah ytm kan harus dalam bentuk tahunan kan berarti dia 2 dikalikan ini 2 kali 4,76% yaitu 9,53% jadi boleh kita menggunakan formula yang disini price atau formula price untuk mencari bond price atau formula PV disini kalau konsepnya time value of money sama saja nanti atau kalau yield disini bisa kita pakai formula yield atau disini pakai formula red disini sama saja ya yang perlu adanya justifikasi yang dimasukkan nominal nominal atau nilai percentage nya kita balik lagi ke materi kita itu cukup untuk subtopik pertama nanti kita akan lanjutkan ke subtopik kedua terima Terima kasih.